Intro 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 Halo teman-teman Bambini Aku Tante Fitri Hari ini Tante Fitri mau ajak teman-teman untuk membuat sebuah art Yaitu kipas semangka Nih nanti bisa untuk kipas-kipas Teman-teman mau tau gak caranya? Kita lihat sama-sama yuk caranya Yang kita butuhkan adalah Kotak atau kardus bekas makanan Yang seperti ini Kemudian Pencil atau pulpen Kemudian Kemudian Kita butuh crayon Kemudian Kita butuhkan gunting Dua stick es krim Double tea Dan lakban Atau solasi Cara yang pertama adalah Kita ambil kardus atau karton bekas makanannya Kemudian Buat sebuah pola lingkaran Pakai pensil atau pulpen Pakai pensil atau pulpen Pakai pensil atau pulpen C Dua pola lingkaran Dua pola lingkaran Sudah jadi Ini teman-teman Dua pola lingkarannya Yang mau kita buat kipas semangka Kemudian setelah teman-teman gunting Kita warnain yuk Ini teman-teman Teman-teman Boleh Pencil Kalon berwarna merah Kemudian Teman-teman Dua pola lingkaran Dua pola lingkaran Berwarna merah Seperti ini Nih Kita buat Batas Berwarna merah Seperti ini Batas merah Seperti ini Yang akan kita warnai Di dalangnya Nah sudah selesai nih warna merahnya Terus yang di pinggirnya ini Kita kasih warna apa ya Yaitu adalah warna hijau tua Kita warnain lagi Ceritanya warna hijau Jadi yang warna hijau ini adalah kulit semangkanya teman-teman Nah sudah selesai nih kulit semangkanya Ada kulitnya, ada buahnya yang berwarna merah Terus yang belum apa ya Oh iya biji semangkanya Kita ambil yang warna hitam sekarang Selanjutnya kita buat lingkaran-lingkaran kecil Boleh kok yang banyak Tapi diberi jarak ya Antara satu dengan gambar yang lainnya Sampai bawah Pola pertama seperti ini Ada kulitnya, buahnya, dan juga biji semangkak Nah untuk pola yang satunya lagi Teman-teman bisa mengulangi cara yang sama seperti tadi Dikasih warna merah Terus pinggirnya dikasih warna hijau tua Dan yang terakhir Ambil crayon warna hitam Dan buatlah lingkaran-lingkaran kecil Seperti biji semangkak Sekarang kita punya dua pola Nah setelah ini Kita apain ya Begini aja Sepertinya ada yang kurang Kita kasih stick es krim Gimana caranya ya Kita lihat nih Sekarang untuk menempel stick es krimnya Teman-teman bisa menggunakan double tip Kita gunting yuk double tipnya Kita gunting double tipnya Terus kita tempel Di sini Di bawah sini Oke Kemudian Nah setelah sudah ditempel Double tipnya Kita tempel stick es krimnya Satu Dua Dan Supaya stick es krimnya kuat Menempel di pola semangkaknya Tante Fitri mau tambahin Pakai lakban atau solasi Buat seperti ini Nah sebenarnya sih sudah bisa untuk jadi kipas Tapi supaya ketika dibolok balik gambarnya bagus Kita tempel gambar satunya Di sebelah sini Dengan menggunakan double tip Kita gunting lagi double tipnya Tempel Tante mau pakai double tipnya di empat sisi Empat sisi lingkarannya Supaya nanti pola semangkanya Kuat menempel Kuat menempel Satu lagi Seperti ini nih Kalau Tante Fitri Ada empat Satu Kita boleh lho Kita boleh lho Dibantu sama mama Papa Ea Kakak Mbak di rumah Nah sudah Sudah ditempel double tipnya Sekarang saatnya Kita menempel Pola semangkak Satu lagi Tempel Polan Polan Oke deh Kita tekan-tekan Supaya Dia menempel Nah Sudah jadi deh Kipas semangkak Tante Fitri Nah Bicu kan teman-teman Ini bisa Teman-teman pakai Kalau lagi belajar online Sama Tante atau Om di rumah Terus teman-teman merasa gerak Bisa sambil kipas-kipas deh Seperti itu cara membuatnya Oh iya Jangan lupa Sampai Luka sedap double tipnya Dibuang ke tempat sampah ya Sudah kan Selamat mencoba teman-teman Terima kasih ya teman-teman Sudah menyaksikan video Membuat kipas semangkak Dadah Luka Luka Terima kasih.